Intro Membuat resolusi tahun baru, itukah yang Anda juga lakukan baru-baru ini? Ya begitu banyak hal yang ingin diwujudkan di tahun 2017 ini. Baik dalam hal keuangan, karir, bisnis, kesehatan, kehidupan spiritual, dan tentunya keluarga. Apakah Anda optimis bisa mewujudkan resolusi tahun ini? Harus optimis dong, karena Anda tidak mulai dari nol, tapi mulai dari satu. Kenapa mulai dari satu? Dan modalnya apa saja sih yang sudah Anda punya? Nah malam ini kita akan bahas bersama agar tahun 2017 ini bisa menjadi tahun terbaik di hidup Anda. Inilah I'm Possible mulai dari satu. Langsung saja ke Pak Bong, ya menurut Pak Bong nih kenapa sih setiap orang itu punya yang namanya resolusi tahun baru? Ya jadi saya pikir setiap kehidupan kita itu didesain dua kali. Yang pertama adalah didesain dari pikiran kita, baru dari action dan planning kita. Jadi kalau misalkan kita mengatakan apakah resolusi tahun baru ini sangat penting sekali? Ya sangat penting sekali kalau kita mengutip dari buku yang dikarang oleh Stephen Hawkins berjudul Grand Design. Ya jadi bagaimana kita harus bisa mendesain kehidupan kita? Bagaimana kita harus bisa mendesain kita punya resolusi? Misalnya ada seorang arsitek, desain interior, yang memudahkan kita untuk desain kira-kira adalah alat yang namanya penggaris. Jadi kalau kita garis tanpa penggaris mungkin agak sedikit berbelok ya. Mencong-mencong ya? Mencong-mencong. Tapi dengan penggaris ini akan membuat desain kita akan jauh lebih baik, jauh lebih spesifik. Nah penggaris yang saya maksudkan adalah masa lalu kita. Pengalaman kita. Apa yang menjadi pengalaman kita di tahun 2016. Jadi saya percaya tahun 2016 ini bukan tahun yang mulus. Kita lihat dari segi ekonomi, kemudian suhu politik juga lumayan panas. Dan kita lihat banyak juga orang-orang yang merasa struggling di tahun 2016. Tapi saya percaya bahwa kalau kita bisa menjelaskan kegagalan kita, maka kita juga bisa merencanakan kesuksesan kita. Jadi yang saya maksudkan adalah tidak masalah kita gagal di tahun 2016. Yang penting kita bisa tahu apa yang membuat kita gagal. Nah karena kalau kita pelajari faktor-faktornya dan kita mempelajari dan bisa menjelaskan dengan baik, maka itu akan menjadi sebuah penggaris sehingga kita bisa menciptakan grand design untuk resolusi kita di tahun 2017. Dan tahun ini akan bisa lebih baik lagi ya dari tahun sebelumnya. Tapi tadi Pak Bung sempat bilang bahwa tahun ini tidak menentu suhu politik memanas, terus banyak ketidakpastian. Kalau gitu masih perlukah buat resolusi? Sangat-sangat perlu ya. Jadi saya pikir resolusinya akan membuat kita start strong. Start strong. Jadi kalau misalkan kita baru saja melewati tahun 2016, ya banyak orang yang mungkin bicara mengenai finish strong. Jadi harus selesaikan tahun 2016 dengan baik. Nah tetapi banyak juga orang-orang Indonesia, khususnya kaum-kaum muda, mereka adalah orang-orang yang terlambat panas. Kalau kita lihat sebuah tim sepak bola, misalkan tim sepak bola Jerman, kita tahu tim sepak bola Jerman disebut dengan tim panser. Tim panser ini adalah sebuah alat perang, alat perang dari Jerman, di mana alat perang ini sangat lambat panas. Jadi kalau misalkan dari 90 menit pertandingan, mungkin menit awal sampai menit 70, biasanya pemain Jerman ini akan bertanding dengan kurang efisien, kurang efektif dan kurang penetrasi. Masih biasa-biasa saja gitu ya. Masih biasa-biasa saja. Janganlah kita punya mentalitas tim panser, yang panasnya baru menjelang bulan Oktober, November, Desember. Mumpung masih bulan Januari, kenapa nggak kita start strong? Jadi resolusi ini adalah salah satu cara untuk kita bisa start strong. Kita memulai dengan kuat supaya nanti kita tidak keteteran dan ketinggalan di Oktober, November, Desember. Oke, makanya tema kita ini mulai dari satu. Yang artinya juga ya mulai dari Januari, jangan nunggu sampai Oktober, November, atau Desember. Dan malam ini seperti kita juga bilang, selain Pak Bong Chandra, kita juga akan membahas tema mulai dari satu bersama seorang motivator muda, sekaligus penulis buku. Oke mari kita sambut Pak Edvan M. Kalsar. Halo Mas Edvan, apa kabar? Baik. Nah tadi kita sempat ngobrol-ngobrol tentang resolusi tahun baru. Kalau Mas Edvan sendiri punya nggak sih resolusi tahun baru? Pasti punya, dan harus punya. Semua orang wajib di tahun ini, di tahun 2017 ini, menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Resolusi itu perlu. Resolusi saya diantaranya adalah tahun ini saya harus bikin buku baru, mis. Oke. Buku motivasi baru. Kemudian saya harus bisa lebih memberikan motivasi kepada banyak orang di Indonesia, dan juga saya harus lebih baik dalam beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu dia. Wow. Jadi memang udah dituliskan ya. Masih banyak juga orang yang ada datanya ya, kalau nggak salah Mas Edvan, data bahwa resolusi, apa ya, 10 resolusi terpaling banyak. Yang paling banyak dituliskan oleh teman-teman pengguna Twitter di Indonesia. Nah kita lihat bareng-bareng. Nah oke. Ini data tahun 2016 ya, ini tahun lalu ya. Tahun 2016. Oke. Tapi cocok juga dipakai untuk tahun 2017. Ada beberapa diantaranya ya, ada 10 resolusi. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah tentu semua orang pengen punya pribadi yang lebih baik. Yang kedua, nah ini nggak tahu siapa ini ya. Punya pacar baru. Yang lama tinggalin aja katanya gitu. Tahun baru pacar baru katanya ya. Kemudian yang ketiga, hidup lebih sehat. Selanjutnya diet, mengurangi berat badan. Kemudian menjadi lebih dewasa, lebih sukses dalam karir. Nomor tujuh unik nih, berhenti merokok. Kemudian punya rumah sendiri, lebih rutin olahraga. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pekerjaan baru. Oke, dan secara garis besar berarti bisa dilihat mayoritas itu mengenai kesehatan. Tentang hidup lebih sehat, berat badan, olahraga. Dan juga kedua tertinggi itu adalah tentang karir. Mendapatkan pekerjaan yang lebih baru, punya rumah sendiri, uang yang lebih berlimpah, dan seterusnya. Nah, untungnya nih, Anda semua tidak mulai dari nol. Kadang-kadang orang nggak sadar ya, bahwa sebenarnya mereka ini, Anda semua termasuk kita semua di sini, nggak mulai dari nol, tapi kita mulai dari satu. Nah, apa makna mulai dari satu menurut Pak Bong? Ya, jadi kalau misalkan kita perhatikan, dunia ini hanya menghargai pertumbuhan di atas nol, Mary. Jadi misalkan contoh, kalau misalkan hari ini saya punya income 10 juta, kemudian bulan depan saya punya income 20 juta, maka biasanya saya memberikan reward, penghargaan kepada diri saya sendiri. Saya akan cerita sama teman-teman saya, income saya meningkat. Ya, umumnya orang hanya menghargai pertumbuhan di atas nol. Ya, punya income 10 juta jadi 20 juta. Tapi jarang dari kita semua menghargai pertumbuhan di bawah nol. Apa yang saya maksud dengan pertumbuhan di bawah nol? Jadi kalau kita lihat misalkan di sini, resolusi yang tadi Mas Edvan sudah sampaikan, ini rata-rata resolusi yang sama setiap tahunnya. Kenapa kita menggunakan resolusi yang sama setiap tahun? Karena kita merasa tidak ada progres sama sekali. Ya, berat-berat kita sama, walaupun kita sudah coba diet, kita tetap rokok, walaupun kita sudah coba berhenti rokok. Nah, untuk itu, supaya kita bisa punya resolusi yang berbaru, yang baru ya, bukan hanya resolusi yang itu-itu saja, kita juga harus bisa mengetahui di mana posisi kita. Kita juga harus bisa mengetahui apakah kita ini punya progres atau tidak. Nah, bagaimana caranya menghargai progres pertumbuhan di bawah nol? Contoh, misalnya dulu ini saya pemarah. Kalau marah sama orang, ya itu semua barang di meja itu pokoknya hilang. Ada 10 barang, hilang semua. Terbang ya, terbang. Terus kemudian akhirnya saya lebih dekat sama Tuhan, kemudian saya banyak baca buku self-help, dan saya punya resolusi untuk lebih sabar. Nyatanya, ternyata, saya tetap memarah misalnya. Tapi bedanya dari 10 item, 10 barang, kali ini yang terbang cuma 3. Tapi, ya tadinya barang terbang 10, sekarang barang cuma terbang 7 gitu. Masih ada sisa 3. Nah, banyak dari kita anggap ini bukan progres. Tapi kalau saya pribadi, saya anggap ini sebagai progres. Untuk apa? Supaya secara mindset kita, kita akan merasa bahwa kalau saya bisa kurangin barang terbang dari tadi ya terbang 10, sekarang terbang hanya 7, berarti next time, next week, minggu depan, terbangnya kalau bisa 2 aja. Next week lagi, kalau bisa jangan terbang sama sekali. Jadi, kita harus bisa menghargai pertumbuhan di bawah 0. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa di tahun 2017 ini, kita tidak mulai dari 0, walaupun kita masih minus. Tadi ya hutang kita 50 juta, sekarang hutang kita tinggal 20 juta. Sama-sama minus, tapi tetap kita mulai dari 1 ya di tahun ini. Kenapa? Karena ada pengalaman-pengalaman yang kita pelajari di tahun 2016. Setidaknya sudah lebih baik lagi ya dari yang tahun sebelumnya. Tapi memang setuju sih, apapun juga yang sudah terjadi tahun lalu, kita tidak akan bisa mengembalikan waktu dan mengulang kembali atau membenarkan apa yang sudah terjadi. Yang terjadi biarlah yang terjadi. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah belajar dari pengalaman masa lalu untuk menggunakan supaya tahun ini bisa lebih baik lagi. Makanya bukan mulai dari 0, mulai dari 1, karena satunya itu adalah semua pembelajaran, semua kesalahan, semua kegagalan yang sudah Anda alami tahun lalu. Betul banget. Pernah buat kesalahan tahun lalu? Pernah lah, pasti lah. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan, tapi justru kesalahan itulah yang akan membuat hidup kita belajar dari pengalaman yang salah untuk memperbaiki dan membuat yang tadinya impossible menjadi impossible. Kalau ngomongin mulai dari satu menurut versi Mas Evan sendiri, apa nih? Banyak orang menuliskan resolusi-resolusi seperti tadi hanya sebagai rutinitas tahunan. Setiap tahun baru tulis lupa, tulis lupa, tulis lupa. Padahal kalau kita mau berkaca kepada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2016, contohnya sesungguhnya kita sudah memiliki banyak sekali modal yang bisa kita jadikan sebagai angka satu untuk start di tahun 2017 ini. Modal apa aja misalnya? Modal itu misalnya tentu uang, tabungan kita meningkat ya, mudah-mudahan semuanya seperti itu. Kemudian juga knowledge, ilmu, skill, pengalaman, betul? Passion. Kemudian banyak hal lain, relasi misalnya, hal-hal yang kita dapatkan di tahun 2016 yang bisa membuat kita memulai dan menjadikan itu sebagai modal menjadi angka satu. Jadi kalau tadi Pak Bong mengatakan finish strong, start strong, kita tambah sekarang. Finish strong di tahun 2016, start stronger di tahun 2017. Oke. Karena udah belajar ya dengan suara ini ya. Nah tapi sayangnya, biasa mulainya aja nih yang kuat. Start strong, start stronger. Tapi biasanya yang terjadi, apa yang terjadi biasanya? Kendor di tengah jalan. Nah banyak orang punya resolusi tapi banyak yang gagal, kandas di tengah jalan. Bahkan pernah nih dilakukan studi di Universitas Bristol, dari 3.000 responden yang memiliki resolusi tahun baru, lebih dari 88% dari mereka tidak berhasil mewujudkannya. 88% itu gagal. Kira-kira kenapa? Dan yang terpenting bagaimana caranya supaya Anda tahun ini bisa berhasil. Nantikan jawabannya, I'm Possible mulai dari satu, akan kembali setelah jeda berikut. Dari Impossible jadi... I'm Possible. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang sukses, misalkan contoh seperti Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Dari tahun 2008 sampai 2016, mereka menggunakan pakaian yang sama, Amir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!